Intro Pemirsa Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan global pada Sabtu lalu menyusul banyak kasus cacar monyet di sejumlah negara WHO melaporkan 16.000 kasus temuan cacar monyet dari 75 negara dengan 5 kematian Deklarasi darurat ini akan membantu percepatan pembuatan vaksin dan penerapan langkah-langkah guna membatasi penyebaran virus WHO juga merilis rekomendasi yang diharapkan bisa mendorong banyak negara mengambil tindakan diantaranya menghentikan penularan virus dan melindungi kalangan yang paling rentan terinfeksi Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jorban lantas meminta berbagai pihak di Indonesia mulai menyusun strategi mitigasi menghadapi wabah cacar monyet Ia meminta pemerintah dan warga waspada terhadap wabah ini Menurutnya sangat penting untuk mengonsolidasikan strategi mitigasi di berbagai tingkatan karena 16.000 kasus telah menyebar di 75 negara saat ini Indonesia hingga saat ini belum melaporkan penemuan kasus cacar monyet Namun negara terdekat seperti Singapura telah melaporkan beberapa kasus Sebagai informasi, cacar monyet merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus langka monkeypox Penyakit ini memicu sejumlah gejala seperti demam, pembengkakan kelenjar getah bening hingga ruam yang akan muncul bertahap Kasus cacar monyet pada manusia pertama kali ditemukan pada 1970 silam di Republik Demokratik Kongo Setelah itu, cacar monyet bermunculan hingga menyebar ke seluruh Afrika Tengah dan Barat menjadi penyakit endemik Belakangan, kasus cacar monyet ramai ditemukan di negara non-endemik Kasus pertama ditemukan di Inggris pada Mei lalu yang kemudian menjalar ke berbagai negara non-endemik Mohamad, GoTV News melaporkan